Intro Halo Stikomers, selamat siang Kalian sudah menyertikan Stikomers TV Di program Entrepreneur Seperti biasa, bersama saya Putri Kita akan membahas mengenai Entrepreneur Muda Stikom Bali Baik dari alumni maupun dari mahasiswa Stikom Bali Yang sedang aktif dan kuliah Sekali ini kita sedang ada di Kerang Bintan, kita sedang ada di Trophies Cafe Nah mau tau siapa pemiliknya Dan seperti apa usahanya Yuk ikuti kita terus di Stikomers TV Program Entrepreneur Nah Dewa, kalau boleh tau cerita sedikit Sama Stikomers yang ada di rumah Gimana si Om Bali bisa sampai ke pinggiran Jual kafe? Dulunya ini kan bukan kafe Tapi warung kecil yang kita jual Lelapan, kayak ayam goreng, celire Puyungkai Capcai, gitu-gitu Terus kita jualin bertiga Oh jualin bertiga, sama-sama aja Dulu ada temen, pintar masak Tidak satu, yang satunya lagi Tidak berpakat Tidak berpakat Tuganya cuma nyuji piring Bantu-bantu lah ya pokoknya Karena bikin bisnis itu memang tidak cocok Bertiga atau berbanyak Jadinya tak sudahin Tidak sejalan lagi Tidak sejalan lagi Jadi kita sudahin Karena sudah Mumpung sudah punya bisnis Jadi kan langsung tak kembangin Kembangin lagi Dari yang sudah pernah coba Bisnis sama temen-temen Ya tak kembangin Nah kalau boleh tau Ini usahanya sebenarnya dari kapan sih? Baru-baru tahun ini atau gimana? Kalau dulu waktu jual lelapannya itu Dua setengah bulan yang lalu Oh dua setengah bulan yang lalu Berarti baru ya? Baru sekali Oh gitu Kalau dilihat dari penduduk sekitar sini Yang suka belanja Gimana tanggapan mereka Sama masakan dari restoran ini? Kalau dulu Waktu jual ayam itu Emang ada Bisa dibilang langganan kan Seri makan sini Soalnya orang lesa kan malah masak Karena mau beli yang jadi Jadinya kita memberikan solusi Buat ibu-ibunya malas-malas Oke gitu Oh boleh Oh ini buat sejalan yang aku ya kan? Gimana sih cara ngatur waktunya Antara kuliah Sama buka usaha ini? Bentarnya ngatur waktunya gampang Karena gak tabraan kan? Kalau kuliahnya dari jam 11 Sampai jam 2 Oh Atau sampai jam 3 Jadi udah beli kelas pagi ya? Iya beli kelas pagi Kalau buka warunya kan dari jam 6 Jam 6 sampai selesai Sampai malam semalam-malamnya? Sampai tampe ya Oke oke Biasanya raminya itu jam berapa? Kalau ramenya tergantung Kadang jam 12 ramai Kadang baru buka sudah ramai Oh gitu ya Oke dan sekarang Kayaknya dengan tampilan yang baru ya Kalau kita bisa lihat nih Siti Ngo Mas ya Di sini kayak ada Gambar-gambar Gambar mural namanya Gambar mural namanya Itu kenapa sih milih yang kayak gini Sebagai design Untuk tempat barunya? Yang pertama Alasannya kenapa ada gambar mural Karena zaman sekarang kan beginian Cewek ini suka selfie kan? Ya suka selfie Ya jadi ini tuh sebagai daya tarik Oh daya tarik ya Terus kenapa backgroundnya itu pantai? Karena warna jetnya kan warna urin Iya Urin tuh sama kayak sancet Sancet berarti filosofinya Karena ini juga dekat pantai Seperti itu ya bener ya Nah kalau boleh tahu nih Untuk Dewa menu barunya dari Ini Proptis Cafe ini apa? Kita di sini banyak bermain di es krim Es krim? Es krim Tapi menu yang lalapan yang terdahulu Nggak kita hapus Kita masih pakai Oh masih ada Karena di desa kan kita sudah terkenal Jual yang lalapan Lalapan ya Biar mereka tetap datang ke sini Kalau misalnya makanannya apa aja? Makanannya di sini Yang ditambah nih saya bilang ya Ada mie goreng Ada mie goreng Ada mie goreng Ada Ada nasi goreng Nasi goreng Nasi goreng Berarti ini makanan-makanan ringan ya Iya Nanti mungkin kita boleh isik-isik ya Salah satu Makanan menu dari Troptis Cafe ini Si Komers kalau gitu kita temui Makanannya Si Komers kita sudah dapat nih Salah satu Dari menu makanan andalan Dari Troptis Cafe Ini ada franchise Ini cocok banget Buat kamu yang suka Ngobrol-ngobrol kalian Ngobrol-ngobrol Sambil wifi-an juga Karena di sini ada fasilitas wifi-nya Terus Putri tadi mesen mie shake strawberry Kita cobain dulu yuk Makan rasanya yuk Yuk Lekar ya coba Hmm Benar-benar terasa banget ya susunya Iya Tadi yang masak ini Yang ngajikan minum-minumnya juga Adik dari dewa sendiri Nah ini lah Masih sambil kambung lagi ya Masih kompas ada di rumah Kalau kalian tau modal awalnya Buat usaha ini berapa sih? Cafe-nya 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 modalnya Kan dulu hancur semuanya nih Ini temboknya udah lah Anu rapuh kan Jadi kita rombak dari awal Totalnya Lebih dari 30 Lebih dari 30 Lebih dari 30 Lebih dari 30 Kalau boleh tau kira-kira Dulu nih Kalau tuh lelapan itu Omset perbulannya Omset dulu perbulannya Lelapannya lumayan Cuma kelihatannya kan Ece-ece kan Iya Perbulan itu bisa dapat 4 juta 4 juta Perbulan 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 Ya Cuma itu kan masih potor Si potor gitu Pesannya nih dewa Untuk si commerce yang ada di rumah Buat berani harus mengulai foto apa? Ya pesannya mungkin Mungkin kalian sudah punya niat untuk berusaha Cuma kurang tindakan saja Karena mungkin kurang support Atau masih ragu-ragu Jadi saya punya pesan Lakukan saja Karena kita sebagai anak muda harus berani gagal Gagal saja kita berani apalagi sukses Oke luar biasa sekali ya Kalau kita bisa sukses muda Ngapain kita menunggu dua Menunggu dua Jadi jangan takut lelah Ya Jangan takut berusaha Capek Capek-capek sekarang yang penting Hasilnya ya Steak commerce nya Jadi buat steak commerce semua yang menjadi entrepreneur muda Sudah ada 3 episode ya Sekarang Coba dilihat-lihat lagi Coba dikelaah lagi Mungkin usaha yang akan dibangun Atau dijalankan Terima kasih banyak ya dewa Sudah mau kita wawancarai Dan Steve sudah dapet tadi cemilan Kita mau makan ya Habis ini Femmice dan milkshake nya enak banget Milkshake nya ini bener-bener terasa ya Strawberry Biasa Mudah-mudahan usahanya lancar Manju terus Dan juga Yang paling penting adalah Kuliahnya tetap jalan Itu nomor satu Kuliahnya adalah nomor satu Sejalan dengan itu Pendidikan dan juga usahanya Harus balance Harus balance Selalu Mudah-mudahan Sampai nanti Sampai usahanya yang paling besar ya Dua terima kasih banyak dewa Atas waktunya Berasal dari hari ini Dan Steve Commerce Jangan lupa untuk nonton episode kita yang lainnya Di episode pertama dan juga Ini bukan episode ketiga ya Dan jangan lupa untuk nonton Steve Commerce TV di program ini Jangan lupa Like, Share, and Subscribe Steve Commerce TV Steve Commerce TV Steve Commerce TV Always The First Yuk kita makan Sama diwakit Yuk Penggok-penggok Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!